Hitung-hitungannya rumit Pak? Semuanya hitung-hitungan, cuma filsafat, agama, ya. Cuma itu aja, yang lainnya, kalau kita bicara beberapa brand baru tumbuh, gitu ya. Hero Group itu pionirnya supermarket? Yes. Jaman itu? Yes. Jadi rupanya sekolah itu nggak mesti di situ. Jadi pola pikir yang dibentuk, hari ini yang kita hitung beras, jagung, kedele, daging sapi. Sebetulnya tujuannya sama Pak Ari? Sama. Nah, pertanyaan saya waktu itu begini Pak Hitung. Apa itu? Hanya beras, Pak Gubernur, gitu. Sedangkan kita manage itu lebih dari 15 ribu. Kalau di Giant itu kan... 20 ribu ke atas tuh? Iya, 20 ribu. Jadi Pak Ahok, ini kalau mau transformasi, salah satunya memang human capital. Jadi yang harus kita perbaiki pertama adalah human capital. Nah, Pak Arief, sudah menceritakan panjang lebar perjalanan sebelum berlabuh di Bapak Nas. Badan Pangan Nasional. Sekarang apa itu Bapak Nas, Pak Arief? Tugas dan fungsinya dulu, Pak Arief. Biar para penonton kita harus memahaminya. Badan Pangan Nasional ini, ini sebenarnya ada amanah dari Undang-Undang Pangan, nomor 18 tahun 2012. Kemudian baru terbentuk perpresnya itu tahun 2021. Jadi perlu waktu sembilan tahun untuk merumuskan Badan Pangan Nasional. Kemudian dari Agustus sampai dengan Februari, perlu waktu sekian bulan lagi untuk mendapatkan Kepala Badan Pangan Nasional. Saya dilantik di Istana Merdeka 21 Februari 2022. Jadi orang pertama di Bapak Nas? Iya, orang pertama di Badan Pangan Nasional. Nanti ini pasti ada fotonya nih, kalau kapan meninggalkan sini nih. Iya, ini kemudian setelah dilantik, kita berikan sedikit penyampaian gitu ya. Kita sampaikan, Badan Pangan Nasional ini nggak bisa sendiri. Jadi perlu bantuan banyak pihak, seluruh kementerian, lembaga. Juga asosiasi-asosiasi. BUMD di bidang pangan, BUMN. Kemudian asosiasi-asosiasi. Salah satunya ya teman-teman kita di retail. Pak, Pak Arief. Tadi Pak Arief menceritakan pembentukan Bapak Nas ini. Iya. Tugas dan fungsi yang utama yang ingin dicapai oleh Badan ini apa, Pak? Jadi organisasinya dibentuk ini ya. Yang pertama itu sangat slim. Sangat slim. S1 kita ini ada Sestama. Ini kalau di kementerian Sekjen. Iya. Kemudian ada Deputi. Deputi ini kalau di kementerian dirijen. Dirijen. Saya punya yang pertama Deputinya Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi. Pangan. Jadi ini yang tiap hari kita bicarakan. Ketersediaan, stok, harga naik turun. Nah ini ada. Ini yang Deputi yang pertama. Deputi yang kedua itu Deputinya Kerawanan Pangan dan Gizi. Jadi sekarang ada POU, prevalence of undernourishment. Kemudian ada skor PPH, pola pangan harapan. Kemudian kita sekarang juga lagi kerjakan misalnya campaign makan enak, makan sehat, makan B2SA. B2SA ya? Jangan dipotong B2 aja nih. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Jadi kita campaign itu. Kemudian yang satu lagi, kedeputiannya itu adalah penganeka ragaman konsumsi dan keamanan pangan. Nah kalau ditanya ya tugasnya itu. Jadi goalsnya itu yang tadi Pak Arief sebutkan. Itu semua. Terbagi di empat deputi itu. Di tiga deputi, satu ini Sestama. Sestama. Nah, kalau dengan pembagian, yang Pak Arief ini kan koordinasinya pasti ada sektor-sektor yang sebetulnya ada di kementerian lain, Pak Arief. Betul. Berarti ini lebih sifatnya koordinatif, Pak Arief. Pastinya. Betul. Karena masing-masing kementerian, ada kementerian teknisnya saya lihat. Betul. Ikan ada kementerian perikanan. Betul. Yang kementerian pertanian juga ada. Ini itu. Betul. Itu fungsi yang mengkoordinasi. Betul. Makanya tadi waktu dilantik pertama adalah kita perlu dukungan seluruh kementerian lembaga. Oke. Asosiasi-asosiasi pelaku usaha. Bohonglah kalau kita nggak perlu pelaku usaha. Iya, iya. Itu harusnya jadi motor kita. Kemudian kalau mengambil istilahnya Pak Arief, BUMN ini juga nggak boleh jadi meneragading. Jadi mesti ada kolaborasi. Iya. Dengan teman-teman di private sector. Iya, iya. Dan alhamdulillah karena kita tiap minggu di absen Pak Presiden. Jadi seminggu sekali itu minimal. Presiden itu sangat concern di tiga. Energi, pangan, dan keuangan. Sehingga pangan ini kita mesti tahu persis dan detail. Karena buat Pak Presiden kita ini nggak cukup makro, mikro, kemudian detail. Padahal kita di retail. Retail is? Detail. Detail. Jadi pas banget nih. Iya, iya. Jadi kalau misalnya gini. Kita akan panen 1 juta di bulan ini, 2 juta ton di bulan depan. Iya, beliau akan tanya, panennya di daerah mana? Potensinya berapa? Bukan hanya asal global sih? Nggak bisa. Hari ini kita nggak boleh. Kita harus tahu detail. Hari ini saya lapor, stok bulok 664 ribu ton. Kemudian potensi panen masih ada di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur. Terus hari ini kita bersama Menteri Perdagangan, Satgas Pangan, di Rut RNI, di Rut Bulok, ada di Perwakilan Bulok, ada di Pasar Induk Beras Cipinan. Untuk memastikan bahwa stok ada. Harga juga kita intervensi. Nah itu kita mesti detail. Seminggu 3 ribu ton, kita siapin 6 ribu ton dari Sulawesi Selatan, kita pindahkan stok, kemudian dari NTB kita pindahkan 9.840 ton. Itu yang dalam bidatau presiden terakhir mengkoordinasikan lintas wilayah keterisiannya. Iya, betul. Termasuk kita kirim stok ke Indonesia Timur gitu ya. Terus koordinasi dengan Kementerian Lembaga gitu ya. Misalnya dengan Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan. Pak Budi misalnya sampaikan, Mas Arief, mereka panggil saya, Mas Arief itu kita bisa nggak kita kirim stok ini ke Indonesia Timur? Sambil juga mengisi tol laut kita yang memang ke Indonesia Timur. Itu kita kerjakan. Jadi dari Sumatera Utara ada PTPN, produksi gula, kemudian produksi minyak, olein, yang kita kirim ke NTT. Kemudian dari Jawa Timur kita kirim ke Maluku, kemudian ke Tual, ke daerah Indonesia Timur seperti Sorong, Pomako, Timika gitu ya. Stok di Merauke kita kirim ke Utara gitu. Jadi hari ini kita ingin pastikan, dan kita udah buat petanya. Jadi peta yang di badan pangan punya itu warnanya merah, kuning, hijau. Kalau di konsumen merah itu artinya di atas harga acuan. Jadi itu petanya udah merah sendiri tuh. Jadi yang banyak itu malah di Indonesia Timur. Sehingga kita perlukan intervensi atau kita lakukan deviasi tol laut misalnya. Nah itu kita kerjakan semua. Itulah fungsinya Bapak Nas ini mengkoordinasikan pemetaan tersebut ya? Jadi Badan Pangkat Nasional ini mengambil dua kewenangan dari Kementerian Perdagangan, jadi pendelegasian wenang. Kemudian dua dari Kementerian, satu dari BUMN. Oke. Jadi ini, jadi misalnya kalau bicara stabilisasi, berarti yang menentukan harga acuan hari ini Badan Pangkat Nasional. Nah, ngomong-ngomong produk yang diiniin, apa saja Pak Arief? Beras, jagung, kedelek, gula konsumsi, telur. Komoritasnya? Iya. Kemudian unggas, daging ruminansia, bawang merah, bawang putih. Itu udah sembilan. Perpres yang baru lagi, perpres 125 tahun 2022, ini baru tanda tangan Pak Presiden minggu lalu, itu ditambahin ikan dan minyak goreng. Ikan pun sudah mulai termasuk? Termasuk. Produk pangan yang dimonitoring lah, dikontrol? Iya. Iya. Oke. Ini udah masuk. Nah, sekarang kami di Badan Pangkat Nasional sedang membuat peraturan-peraturan turunan. Jadi, peraturan turunan mesti dibuat, sehingga nanti juknisnya juga sebagai, apa ya, sebagai tata cara kita dalam pengawasan di lapangan, sampai dengan memang titik-titik ini semua harus bisa kita cover. Iya, iya. Saya kira ini penting sekali, posisi Pak Arief. Karena kenapa? Dunia saat ini dihantuin oleh inflasi, Pak. Iya, betul. Kalau tidak dikontrol dengan baik, saya kira presiden juga sangat khawatir soal hal ini. hari ini 9-12 produk ini semua terjaga. Masih stabil harganya? Stabil. Kecuali satu harga ya. Iya. Kalau harga yang sekarang harus kita cepat intervensi beras. Kalau yang lain, the rest oke. Iya, iya. Coba sekarang dilihat, harga bawang oke, harga cabai oke, harga semua gula oke. Oke ini dua-dua loh, hulu sama hilir. Iya, iya, iya. Jangan sampai di produksinya sama di konsumsinya terjaga dengan baik. Iya, kalau sebelum ini, Kementerian Pertanian ini lebih banyak ke produksi kan di hulu. Yang penting hulu sudah produksi, sudah selesai. Kalau di teman-teman kemendak, hilir. Nah ini kan suka nggak nyambung nih. Iya, ini yang sinergitasnya harus dijadikan. Nah sekarang yang menentukan harga badan pangan. Oh, badan pangan malah. Badan pangan. Iya, iya, iya. Jadi kombinasi antara hulu dan hilir, ini tentunya dengan teman-teman kementerian dan kementerian perdagangan, ini harus nyambung. Iya, iya. Selama ini masalahnya, bolak-balik problemnya itu. Iya, ini dia yang harus di, apa, yang kita harus sama-sama dan ini mesti duduk. Iya, iya. Kemudian ada badan pusat statistik, dengan pembaharuan metodenya. Misalnya kalau di padi itu ada namanya KSA, kerangka, sampel, area. Jadi untuk kita tahu projection berapa nanti panen ke depan. Ini keren lah. Jadi kita perbaiki satu-satu nih. Simpul-simpulnya kerangnya ini mesti kita bukain satu-satu nih. Iya, iya, iya. Kemudian hilirisasi ini menjadi penting gitu ya. Hilirisasi menjadi penting. Karena pada saat kita bisa memproduksi, kemudian kita nggak tahu hilirisasinya, ini bahaya. Tapi saya titip satu Pak Arief. Iya. Pak Arief sudah mulai benerahin benang-benang kusut tadi. Iya. Saya lihat kan masalah logistik kita satu masalah yang... Iya. Walaupun memang terdistribusi dengan baik. Iya. Tetapi masalah logistik kita yang... Iya, setuju. Bebannya cukup tinggi. Setuju. Yang membebanin produk-produk kita Pak Arief. Setuju. Ini tolong... Setuju. Pak Arief. Siap. Satu PR lah saya minta Pak Arief. Iya, betul. Karena semua apapun barang ini bisa diproduksi di pertanian, di perikanan, ataupun perkebunan. Kalau masalah logistik ini tidak terdistribusikan dengan baik, dengan beban biaya yang murah. Nah, konsumen juga tetap akan beli dengan barang mahal, walaupun ada Pak Arief. Cocok. Setuju. Itu baru satu part ya, distribusi. Kita belum ngomongin margin di tingkat petani-petanak, margin di hilir, kemudian logistik termasuk transportation. Jadi memang semua lini harus memiliki kantong-kantong profit tersendiri, tetapi dengan kewajaran yang dibayar oleh konsumen. Saya kira tujuan PR terberat itu Pak Arief. Salah satunya. Dengan Pak Arief punya profesionalitas, saya kira saya nggak ragukan. Iya, tentunya dengan bantuan teman-teman di private sector juga. Nah, tadi Pak Arief bolak-balik cerita retail private sector. Iya. Penjelasan dari pemerintahnya udah selesai semua nih. Iya. Udah detail. Iya. Semua udah didengar oleh para penonton kita. Iya. Apa yang Pak Arief lihat dari sisi kita nih, private sector, terutama sektor retail nih, yang bisa dikerjasamakan dengan Bapak Naswa Arief? Bukan bisa, ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi, bagaimana kita itu berkolaborasi. Hari ini orang yang nggak bisa sinergi, nggak bisa kolaborasi, nggak bisa merubah, ya itu akan kegulung, hilang. Iya, iya. Jadi, hari ini kalau ada yang survive, itu pasti orangnya agile. Company-nya juga punya fleksibilitas, gitu ya. Jadi, kalau kita nggak bisa bekerja sama, nggak mungkin seperti hari ini. Contohnya, saya bisa minta tolong teman-teman retail se-Indonesia untuk menjual gula. Pendistribusian. Pendistribusian dan termasuk lock harga. Dengan harga Rp. 13.500. Coba. Itu sudah dilaksanakan. Ada nggak retail yang berani jual di atas Rp. 13.500? Nggak, kenapa? Karena very commit, gitu ya. Dan teman-teman ini mendapat prioritas yang pertama. Jadi, pada saat gula tahun lalu atau sebelumnya sempat shortage, gitu ya. Itu pabrik saya semua aktif, tuh, yang di BUMN. Aktif, kemudian alokasinya ke retail. Iya, iya. Alokasinya ke retail. Jadi, spekulat-spekulat mau coba-coba bermain di situ, murur terakur. Iya, kalau di market kan pada saat harga di luar lebih tinggi, ya akan lari ke yang lebih rendah. Itu kan sangat mudah, gitu ya. Sehingga itu contoh. Ilmu simple itu sebetulnya. Very simple. Termasuk beras, ya. Beras itu juga sama. Pada saat retail ini udah pegang, ya, stoknya BUMD atau BUMN pangan, itu selesai. Jadi, satu line itu udah dapet, gitu. Nah, tetapi kita juga jangan lupa, ya, tadi, mengajak seluruh pihak mengerjakan hal yang sama. Indonesia terlalu luas kalau hanya di cover oleh BUMN. Terlalu luas kalau hanya... Ya, membedayakan semua lini, lah. Saya kira di situ ada UKM, di situ ada pasar tradisional, di situ ada modern trade, di situ ada teman-teman retailer. Ada GT. GT dan MT. Betul. Wah, ini saya kira satu sinergitas yang ada di tangan Pak Arief. Iya. Sejak Pak Arief, mulai dari food station, RNI, sampai sekarang, kepala Badan Pangan Nasional. Dan sekarang ini, Pak Tutum, karena kita sekarang ini nggak ada batasan, sekarang teman-teman dari retail, dari private, ini masuk banyak, loh. Ke BUMN ada, BUMD ada. Sehingga ini keren, gitu. Ini kombinasinya udah benar. Dan teman-teman dari retail ini punya kekhususan, ya. punya, apa ya, karena udah dididik sekian lama di retail bisnis, ya. Di gembleng, lah. Di gembleng sekian lama. Itu dia udah otomatis aja. Saya juga sangat bangga, punya teman-teman yang sekarang mulai masuk di pemerintahan. Dan dirut-dirut banyak sekarang. Iya, banyak teman-teman kita juga di BUMN. Tapi yang awal saya sih. Iya, kebuka jalan. Kebuka jalan. Saya kira ini dilihat oleh teman-teman profesional yang lain, jangan ragu kalau Anda bisa turut membangun bangsa. Iya, betul. Jangan ragu lagi. Betul, betul. Dan ini luar biasa. Jadi sekarang semuanya masuk, nih. Semuanya masuk. Dan teman-teman yang punya background retail, itu knowledge-nya itu pasti terpakai. Dedikasinya. Coba, mau cara apa? Loyalitasnya juga saya lihat sangat tinggi. Pasti terpakai. Karena terbiasa kerja keras dan digembleng. Nggak cengeng. Iya. Jadi kalau ada temboknya, dia mentok, ini pasti cari kemana, gitu ya. Nggak full stop, gitu. Nah, ini bagus banget, nih. Jadi kombinasi antara, kalau di tempat saya ada ASN, kemudian ada retail, ini udah bagus banget. Ya tentunya, setelah ini saya akan banyak minta tolong, nih, sama teman retail, gitu ya. Karena produk saya segitu banyak. Ada 11 produk. Ini yang mesti kita sama-sama duduk, gitu ya. Jadi kalau dengan teman-teman, APRINDO, HIPINDO, ini udah duduk, nih. Iya. Termasuk program-program yang lain, seperti FLW, ya. Food Loss and Waste. Ini juga minta tolong teman-teman retail. Iya. Food Loss and Waste, nih, begini. Jadi penelitiannya itu, 30% pangan, ya, itu hilang dari proses produksi pasca panen, from farm to table. Itu 30%. Sehingga kalau teman-teman di retail, teman termasuk yang bisnis kuliner, itu bisa melakukan penghematan, tanda kutip, untuk Food Loss and Waste ini, itu akan sangat berarti. Bayangin, nanem padi jadi beras itu kurang lebih 110 hari. Kemudian sampai meja kita makan, itu apapun alasannya, nggak boleh kebuang. Iya. Ini salah satu contoh. Makanya kita dengan Sarina, dengan teman-teman... F&B, pengelola gedung, kemudian retailer, kemarin udah mulai itu, 365 brandnya, Super Indo, sebentar lagi Alfamart. Jadi untuk produk-produk yang memang bisa kita selamatkan, masih banyak saudara kita yang perlu. Oke. Itu salah satu Food Loss and Waste. Yang lainnya lagi, tentunya tadi, distribusi memastikan ada di setiap outlet teman-teman, itu sangat membantu. Oh, begitu. Saya kira teman-teman pasti menanti kerjasama-kerjasama yang lebih banyak lagi, Pak Arief, walaupun sekarang sudah berjalan, sudah ada pembicaraan ini itu. Termasuk juga, saya kira, apa yang Pak Arief sampaikan, keinginan semua kita ini, menjaga inflasi. Saya kira, misi dari Bapak Presiden. Dan jaga harga petani-petanah. Jadi supaya teman-teman petani, peternak, nelayan ini nggak kapok untuk produksi. Misal, kita harus hitung berapa HPP, harga pokok produksi dari setiap produk, sehingga kita beli dengan harga yang baik, yang wajar, dan harus kita berikan profit. Sehingga nanti, yang namanya peternak itu nggak buang-buang telur atau ayamnya lagi ke jalan gitu ya, bagi-bagi, karena harganya di bawah. Nah, ini sudah kita kerjakan. Jadi, misalnya, untuk harga ayam. Kita udah tahu nih sekarang, bentukan harga ayam itu, salah satunya dari pakan. Pakan 50% dari jagung. Sehingga jagung ini kita siapin nih. Jagung kita siapin. Dari NTB, Dompu, dari Sumbawa, itu harga berapa. Harga di tingkat petani berapa. Di farm gate berapa. Sehingga nanti telur itu harga berapa. Kemudian live bird harga berapa. Kemudian lu aja di kartas di berapa. Itu semua, kalau bukan orang retail, ya susah tuh ngitung itu tuh. Sebelum bisa akhirin Pak Arief, ada satu hal. Pak Arief tadi menceritakan beberapa komoditas, komoditi lah, tanggung jawab dari Mbak Panas. Sekarang masih ada import nggak sih Pak Arief? Masih. Masih? Masih. Hanya produk tertentu? Iya, jadi ada empat yang saat ini import. Tapi begini, dalam membuat neraca pangan, yang nomor satu itu adalah produksi dalam negeri. Oke. Jadi, berapa ending, balance dari periode sebelumnya. Kemudian berapa projection, estimasi dari produksi kita. Nah, untuk ketersediaan itu kan kelihatan. Berapa kebutuhan, berapa produksi, berapa balance dari sebelumnya. Nah, empat produk yang masih import. Yang pertama, kedele. Kedele. Karena memang kita juga sangat sulit, iklim kita juga menganem. Ini masih bisa. Ini masih bisa. Ini challenge di teman-teman kementan. Karena Pak Presiden minta untuk ditanem. Oke. Kemudian yang kedua adalah gula konsumsi. Gula konsumsi. Ini juga sama. Masih kurang kita ya? Iya. Ini kebaruannya sekitar 3,2 juta ton. Jadi, kedele, bisa, gula, ini tergantung BBT. BBT itu bahan baku tebu. Iya. Kuncinya adalah, salah satunya, bagaimana, seperti kemarin Pak Presiden ke Sidoarjo, itu maksudnya, kita akan membuat, apa namanya, rencana, 4-5 tahun ini kita suasana pada gula. Caranya, Ada roadmap-nya ya? Ada roadmap-nya. Caranya adalah, kuncinya, salah satunya adalah bahan baku tebu. BBT. Indonesia itu pernah nomor 1. Sebelum ada yang lain, sebelum ada India. Karena populasinya belum sebanyak sekarang mungkin Pak Arief. Bukan, bukan. Pabriknya banyak, populasinya belum sebanyak ini. Bukan, bukan. Apa itu? Karena kita lost nih kemarin. Tebu, kemudian berikutnya lagi pabrik-pabrik. Belanda itu, buat pabrik segitu banyak, dan sekelilingnya semua masih tebu waktu itu. Menjadi produsen utama. Dan ini harus kita kembalikan. Ini lahannya sudah beralih fungsi mungkin. Iya, kan kita punya banyak sekali lahan. Jadi tugasnya kita ini sekarang ya, membuat sesuatu jadi bisa. Kayak kita di retail gitu. Iya kan? Yang nggak mungkin di retail itu, semua jadi mungkin. Jadi waktu di retail itu, hari ini belum apa-apa, besok kita buka toko gitu. Itu kungfunya dari kita tuh Pak Kito. Ini juga sama. Tadi empat ya, yang pertama adalah kedele. Kedua gula. Kedua gula. Kedua konsumsi. Ketiga adalah ruminansia. Ruminansia itu apa itu? Daging sapi kerbau. Daging sapi kerbau. Oke. Yang satu lagi bawang putih. Bawang putih, oh iya. Ini memang komoditas-komoditas yang, saya kira memang tantangan untuk ditanam di dalam negeri. Betul. Jadi nanti addressingnya. Kalau beras sekarang udah suasana ya? Beras itu produksi kita sekitar 31 juta ton. Kebutuhan nasional itu sekitar 29,5 juta ton. Jadi, tapi tentunya memang ada kombinasi bahan pokok lain. Bahan pokok lain itu makanya di badan pangan itu ada satu deputi namanya penganekaragaman konsumsi. Penganekaragaman konsumsi. Jadi ini dia ya tugasnya. Kalau di satu daerah punya kearifan pangan lokal. Misalnya Indonesia Timur, spesifik Maluku, Sagu. Ya sudah. Jangan diujuk-ujuk makan beras lagi. Jangan diujuk-ujuk suruh makan nasi. Atau makan gandum. Jangan, nggak usah. Jadi kita kearifan makan lokal. Nah, tadi menyambung itu ada isi piring. Isi piringku. Isi piringku itu, satu piring itu sebaiknya. Yang sepertiga itu adalah bahan pokok. Bahan pokok yang tadi. Kalau udah sagu ya nggak usah nasi. Kenyang tidak harus nasi. Kebiasaan makan singkong ya? Singkong. Jadi kalau isi piringku. Kalau udah kentang nggak usah makan nasi lagi. Kemudian yang sepertiga lagi itu adalah sayur-mayur. Sepertiga sayur-mayur. Kemudian yang seper enam. Sepernam. Itu protein tadi. Protein itu lokal ya. Ini kalau lokal ini tergantung. Ada protein nabati dan hewani. Hewani. Kalau orang sudah makan tahu tempe, yaudah gitu. Hewani-nya kalau Indonesia Timur biasa makan ikan. Ya udah makan ikan. Jangan dipaksa makan daging. NTT banyak daging, banyak sapi, makan daging silahkan. Biar natural sana alamiah. Jadi penganekaragaman konsumsi itu salah satunya itu. Dan yang seper enam lagi adalah buah-buahan. Komplit tuh jadinya. Satu piring. Jadi ini yang kita campaign sehingga pola makan yang seimbang ini, ini harusnya ter-deliver ya. Sampai ke 514 kabupaten kota. Kita selalu kumpulkan nih. Kepala Dinas Urusan Pangan 514 kabupaten kota. Jadi ini kita intens. Untuk termasuk distribusi mana yang surplus area, mana yang defisit. Negara kita ini beda sama negara lain yang kontinen, yang sangat mudah untuk mendistribusikan. Kita ini negara kepulauan. Sehingga Nah, itu yang saya bilang logistik kita. Challenge-nya ada di situ. Ya, salah satunya. Ya, Pak Arief. Kita tahu situasi dunia saat ini dibayang-bayangin memang dengan adanya energi yang mahal berimpak pada ketersediaan bahan pokok untuk makanan. kalau Pak Arief melihat kita posisi Indonesia ini di mana sih, Pak Arief? Indonesia. Indonesia itu negara keren, Pak Tutum. Oke. Jadi di saat krisis berkali-kali, Indonesia itu salah satu negara yang survive. Survive. Kemudian kalau Pak Presiden menyampaikan food crisis, food crisis, itu maksudnya begini. Insya Allah Indonesia itu jauh dari food crisis. Food crisis itu definisinya adalah kalau kita sampai satu periode tertentu tidak bisa menjangkau pangan, itu food crisis. Contohnya Kongo, beberapa negara di Afrika Selatan, itu food crisis. Produksinya sulit, belinya pun sulit. Atau orang punya duit pun nggak bisa beli. Iya, betul. Kalau di Indonesia, Insya Allah masih oke. Harga terjaga. Harga terjaga, barang ada. Produksi ada. Ada. Tapi yang dimaksud Pak Presiden itu adalah walaupun demikian kita mesti waspada. Karena ada beberapa yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya waktu COVID, kontainer lalu lintas dunia shortage. Kita nggak bisa. Kemudian hari ini krisis di Rusia dan Ukraine, itu artinya apa? Artinya pospat salah satu bahan utama fertilizer, pupuk, itu nggak bisa. Sehingga kita perlu lakukan efisiensi di beberapa. Modifikasi lah. Modifikasi. Gas juga sama. Tidak bisa yang biasanya ke Eropa. Hari ini Eropa mulai balik lagi ke Batu Barat. Gandum. Gandum sempat di-ban, sehingga yang kebutuhan gandum untuk kita import juga sama. Artinya kita memang harus alert, harus waspada. kemudian angle-nya saya mau ubah. Angle-nya ini jangan kita melihat ini satu yang susah. Angle berbedanya adalah ini satu kesempatan buat Indonesia untuk berproduksi di dalam negeri. Dua-tiga minggu terakhir ini kita ekspor jagung. Malah kita ekspor? Iya. Bukannya import jagung? Jagung kita cukup. Kecuali untuk industri yang 20 ppb. Tapi kalau untuk makan ternak kita surplus. Kita surplus sekitar 2 juta ton. Malah surplus ya? Surplus 2 juta ton. Jadi kita perlu 10 juta yang 8 juta itu untuk fit meal yang 2 juta ton itu untuk peternak mandiri. Produksi sekitar 14 12 sampai 14. Artinya kita masih surplus. Sehingga kemarin Pak Presiden menyampaikan ayo coba di ekspor. Nah ekspor ini bagusnya apa? Bagusnya pada saat di Indonesia itu sudah full pabriknya. Fit mealnya sudah dryingnya sudah selesai. Gudang-gudang sudah penuh. Harga di tingkat petani pasti akan jatuh. Nah supaya harga tidak jatuh kita buat link. Beruntalo tentunya ke Filipin. Sekarang kita sedang buat line Sumbawa misalnya ke Port Klang. Tahun depan Indonesia akan lead ASEAN. Kita mau bilang ASEAN ini sudah dimulai. Singapura sudah mulai kita ekspor ayam dan telur misalnya. Malaysia ke depan ini kita akan ekspor juga jagung. Filipin jagung sudah. Jadi produk kita ini sebenarnya kalau berlebih itu kita bisa membantu negara-negara kita. Iya dong. Iya dong. Nah makanya angle tadi kita ubah. Bahwa ini kesempatan Indonesia berproduksi. Jadi jangan menurut saya jangan diaborsi kalau kita punya DOC atau ayam berlebih. Kan harga tuh jatuh. Kemudian solusinya aborsi. Harusnya memang ada satu institusi atau badan-badan yang dibentuk untuk menyerap kelebihan pasokan itu. Itu tugas BUMN dan saya sudah pegang perpresnya perpres 125 tahun 2022. Setelah ini kita akan eksersis kemudian kita sudah dengan Kementerian Keuangan dengan Himbara kita minta support nanti akan ada peraturan Menteri Keuangan untuk mensupport BUMN di bidang pangan diberikan dengan rate yang murah pinjaman sehingga nanti bisa mengabsorb hasil-hasil produksi petanak dan petani yang ada. Waduh kalau ini bisa berjalan masalah klasik itu harus hilang. Yes. Kelebihan pasokan petani teriak kekurangan pasokan konsumen teriak. Padahal kalau kelebihan pasokan artinya kita berhasil. Harus diserap. Maksudnya supaya harganya tidak jatuh. Kita berhasil sebagai bangsa. Jadi kenapa berhasil itu berhasil? Karena kelebihannya ekspor. Indonesia kalau kelebihan bingung. Harus ada yang orang yang menanganin badan yang menanganinnya itu Pak Arief. Ada namanya badan pangan nasional. Correct. sekali lagi kita memberikan aktus Pak. Thank you Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Tutuh. Terima kasih sekali Pak Arief. Kita sudah mendapatkan satu gambaran yang sangat-sangat komplit dari seorang Pak Arief Prastio. Kepala Badan Pangan Nasional kita. Terima kasih atas waktunya Pak Arief. Terima kasih. Mudah-mudahan Indonesia tambah makmur tambah jaya soal pangannya tidak ada yang kekurangan makanan lagi Pak Arief. Amin. Insya Allah Indonesia bisa jauh dari food crisis tentunya dengan bantuan dan kolaborasi sinergi kita semua. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Tutuh. Terima kasih Pak Arief.